Halo guys, di video kali ini aku bakal ngelanjutin alur film Squad Games ke-2 So tanpa berlama-lama, inilah dia, Squid Game episode ke-2 Selamat menonton! Episode 2 di film Squad Games ini dimulai dengan para staff dari permainan itu yang sedang merapikan banyaknya peti Salah satu peti di sana terbuka sedikit, dan terlihat suara seorang wanita yang merogok isi dari peti itu Lalu staff bertoping itu pun nutupnya rapat dengan palu Sehingga peti itu pun tak tutup rapi dan film Squad Games episode 2 dimulai Terlihat orang-orang yang selamat dari permainan pertama sedang melamut dan trauma dengan apa yang mereka alami Toko utama kita bernama Jihoon pun berterima kasih kepada Sawo Sebenarnya Sawo adalah teman dekat Jihoon Mereka satu kampung, juga kepada seorang pria yang menyelamatkannya dari permainan pertama Orang ini berasal dari India yang bernama Ali Tiba-tiba saja gerbang dari ruangan bersirahatan mereka pun terbuka Dan ternyata mereka adalah para staff itu Staff itu pun mengumumkan sisa pemain yang masih hidup dari 456 menyesakan 201 pemain saja Dan dari permainan pertama telah terliminasi sebanyak 255 pemain Dan hal itu membuat panik para pemain yang masih hidup Lalu seorang wanita yang menangis dan memohon agar tidak melanjutkan permainannya Ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya itu Selain itu ia juga memiliki anak yang harus diasuh Begitu juga dengan pemain wanita yang lainnya Ia memohon agar diizinkan untuk tidak mengikuti permainannya lagi Akhirnya pemain lain pun ikut-ikutan untuk memohon Bersudut agar mereka dibiarkan untuk pulang saja Setelah para staff menjelaskan bahwa mereka bukanlah penagi hutang para pemain Para pemain sendirilah yang memputuskan untuk datang Menyepakati perjanjian di permainan di sini Bahkan pihak staff sendiri tidak memaksa para pemain sebelumnya Tapi lagi-lagi karena trauma yang dialami mereka dari permainan pertama Membuat mereka lebih memohon untuk tidak melanjutkan permainannya Bahkan saking tidak mau main lagi permainan itu Para peserta bilang kalau mereka tidak dibebaskan Mereka akan dicapilang oleh kepolisian Dan polisi akan melacak tempat ini nantinya Setelah itu juga para staff langsung menembakkan pistol peringatan Yang membuat para peserta panik seketika Sanggup pun memberanikan diri untuk buka mulut Bahwasannya dalam pasal 3 dari surat perjanjian Yaitu bila mayoritas setuju permainan boleh dihentikan Staff tersebut membenarkan hal itu Sanggup pun meminta para peserta untuk mengambil suara Dan jika mayoritas memilih untuk berhenti Maka permainan akan dihentikan Staff itu pun mewujudkan apa yang mereka inginkan Para peserta merasa sedikit laga layaknya ada secerita harapan kehidupan Tapi sebelum itu staff tersebut mengeluarkan hadiah dari permainan pertama Kedalam sebah wadah yang turun dari atas dengan mewah Staff itu menjelaskan bahwa setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar 1 juta won Jadi keseluruhan hadiahnya sebesar 25,5 miliar won Hal itu membuat banyak peserta semakin bimbang untuk mengambil keputusan Kemudian vote untuk pemilihan pun dimulai Dimana disana ada dua tombol Vot sejauh menandakan bahwa mereka ingin melanjutkan permainan Sedangkan yang merah sebaliknya Dan vote pertama dimulai dari peserta yang nomor urutnya paling akhir Tak lain dan tak bukan adalah Jihoon sendiri Ia pun akhirnya mau voting merah dan tak ingin melanjutkan permainan tersebut Vot kedua dilakukan oleh seorang wanita parubaya yang tadi memohon-mohon Untuk berhenti bermain permainan gila ini Tapi setelah ia melihat banyaknya uang disana Ia pun merubah pikiran Ia akhirnya memvoting hijau agar bisa melanjutkan permainan selanjutnya Voting pun terus berlanjut kepada para peserta lain Bahkan uniknya skor hijau dan merah disana kejar-kejaran dan hanya selisih satu Saat Sangwo mulai memilih Ia pun dengan pede memilih untuk melanjutkan permainan Hal ini membuktikan bahwa Sangwo benar-benar butuh uang Para peserta pun malah berdebat satu sama lain Menurut peserta yang voting merah Mereka yang memvoting hijau adalah orang-orang stres Gimana mereka mempertaruhkan nyawa demi uang Bahkan parahnya lagi Mereka tak memikirkan rekannya yang lain jika terliminasi Sedangkan di pihak hijau Mereka berpendapat bahwa walaupun mereka bisa bebas Mereka akan tetap hidup susah dikejar-kejaran tenir Dan perlu dalam kesesaraan Makanya dari itu Mereka lebih memilih untuk melanjutkan permainannya Staff pun bilang apapun hasilnya dari voting ini Adalah kesepakatan dari berdemokrasi Voting pun terus berlanjut Dimana skor setiap voting benar-benar imbang Dengan skor setiap pihak adalah 99 Orang terakhir pun dengan nomor ulut 1 Menjadi penentu hasil voting mereka Dan dia adalah kakek-kake tua Penghidap tumor otak itu Ia pun mulai untuk memvoting Pada awalnya ia bingung untuk memilih hijau atau merah Dan hal ini membuat peserta lain gemateran Akhirnya si kakek itu pun memilih untuk memvoting merah Dan mereka pun tampak bahagia Karena tak melanjutkan permainan gila ini Beberapa peserta yang setuju permainan dihentikan kecewa Tapi staff bilang mereka masih memiliki kesempatan di lain waktu Singkatnya para peserta pun diturunkan di tempat sepi Begitu pun juga dengan Ji-hun Yang kebetulan diturunkan berbarengan dalam saibok Mereka pernah diikat dan matanya ditutup Alhasil mereka pun bekerjasama untuk membuka ikatan tersebut Setelah berhasil membuka ikatan saibok Saibok meninggalkan Ji-hun Menurutnya jika ia melepaskannya Ji-hun akan menagih uang yang ia copet di rumah judi waktu itu Karena kasihan Saibok membukakan ikatan di langan Ji-hun Lalu ia pun meninggalkannya Di lain tempat Sang-hun dan Ali diturunkan di tempat yang sama Pada awalnya Ali meminjam handphone kepada Sa-hun untuk menelpon Tapi karena hape Sang-hun tak menyalah Mereka pun kesualian terdekat Dan kebekan Sang-hun Ali diberikan mie instan Dan diberi sedikit uang untuk ongkos pulang Karena awalnya Ali akan jalan kaki Walau tempat tinggalnya jauh dari sini Di tempat lain Ji-hun melaporkan apa yang ia alami ke kantor polisi Karena memang yang ia alami itu sangat tidak masuk akal Bahkan saking tak masuk akalnya Polisi di sana meremehkan apa Ji-hun ceritakan Ji-hun pun memberikan bukti yaitu nomor telepon yang pernah diberikan oleh mereka Polisi itu pun mencoba untuk menelpon nomor yang ia berikan Tapi saat ditelepon ternyata malah tersambung kepada ibu-ibu yang sudah berumat tangga Akhirnya Ji-hun mencoba menelpon Dan anehnya nomor itu tidak terdaftar Kemudian kita ditunjukkan seorang detektif bernama Jun-wo Ia melihat kartu nomor yang diberikan Ji-hun di kantor polisi Ji-hun yang pulang ke rumah tampak rumahnya kosong dan tak ada siapa-siapa Ia pun mencari dan tak disengaja Ji-hun malah bertemu dengan Sang-wo Sang-wo terlihat sedang mengawasi ibunya berjualan Saat itu Sang-wo menceritakan masalahnya Bahwa ia sedang terlitutang dari perusahaannya Dan ia juga memiliki kasus penggelapan dana Kemudian Ji-hun menemukan ibunya yang sedang barat di rumah sakit Dinyatakan bahwa ibunya mengalami penyakit diabetes Dokter juga bilang ibunya harus diberi perawatan lebih Ibunya memutuskan untuk pulang karena tahu keadaan ekonominya yang kurang baik Ji-hun akhirnya berjanji pada ibunya bahwa ia suatu saat akan pulang membawakan banyak uang Kita pun diperlihatkan kembali kepada detektif Jung-wo Ia sebenarnya sedang mencari kakaknya yang tidak ada kabar Lalu Jung-wo pun mencari ke tempat apartemen kakaknya Menurut ibu kos di sana, kakaknya Jun-wo ini tidak pulang beberapa hari Bahkan ia tak pernah kembali dan mengangkat telepon darinya Setelah bisa masuk ke apartemennya, Jung-wo memeriksa barang-barang di kamar itu Dan uniknya, Jun-wo menemukan sebuah nomor kartu yang bentuknya sama seperti apa yang ia lihat saat Ji-ho memberikan kartu itu di kantor polisi Isi lain, Saebok sedang bertemu dengan adiknya Adiknya itu meminta janji Saebok yang katanya bakal bawa balik ibunya Ia pun akhirnya berjanji kepada adiknya itu bahwa tahun depan mereka akan bisa tinggal bersama Jung-wo akhirnya menemui petugas polisi yang pernah berintaksi dengan Ji-hun Ia akhirnya meminta alamat Ji-hun Isi lain, Ali mengunjungi pabrik tempat kerjanya Ia langsung menemui atasannya dan menagi upaya yang seharusnya ia bayar selama bekerja di sana Atasnya itu bilang bahwa dirinya juga tidak punya uang karena bisnisnya ini belum ada pemasukan Bahkan katanya para pekerja lain pun sama belum diberi upah Ia pun juga beralasan sakit dan tak bisa ke rumah sakit Tapi terlihat ada banyak uang tergeletak di meja Si atasan pun mengambilnya dan memasukkan ke dalam sakunya sambil pergi beralasan ada urusan Ali pun mengejarnya dan terus-terusan memaksa atasannya untuk membayarnya Dan mereka akhirnya malah ribut aduh pukul Dimana si atasannya ini tangannya masuk ke penggilingan di pabrik itu Ali yang melihat uang atasannya itu jatuh langsung mengambilnya dan merali kabul secepat-cepatnya Di sisi lain, Saebok mengunjungi suatu tempat Ia bertemu dengan seorang pria Dimana Saebok diberintahkan untuk melakukan pencurian saja Ia pun menyiramkan pria tersebut dengan kopi panas Dan mengecam pria itu jika ia tidak mendapatkan janjinya Maka leher pria itu akan digorok Selain itu Saebok juga mencuri uang di saku milik berai itu Di satu toko ibunya Sangwo sedang menepon dengan Sangwo sendiri Ibunya Sangwo belum tahu kalau Sangwo sedang dilanda masalah Selama ini Sangwo hanya berpura-pura sukses kepada ibunya itu Tak lama kemudian seorang pelanggan pun datang Si ibu ini menceritakan sedikit tentang Sangwo Bahwa Sangwo sedang sibuk berbisnis di Amerika Dan agak cukup sombongnya Ia menceritakan soal anaknya itu kepada pelanggan di sana Tak lama kemudian dua orang dari kepolisian pun datang ke toko itu Ia mencari Sangwo Dimana sekarang Sangwo menjadi burunan Karena penggelapan dana pemaksuan dokumen pribadi Dan pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana ekonomi Terlihat wajah ibunya ini tak percaya dengan apa yang dilakukan anaknya Yang dibangga-banggakan selama ini Sedangkan Sangwo yang sedang pusing dengan semua masalahnya Ia hanya bisa pasrah berendam dengan menggunakan bakaian sambil minum soju Lalu tiba-tiba saja terdengar suara beri yang terus-menerus berbunyi Di depan pintunya Ia mendapatkan sebuah kartu yang pernah diberikan kepadanya saat join permainan gila kemarin Kartu itu bertuliskan tanggal waktu tempat jika Sangwo join lagi ke permainan bisa gas pada waktu tersebut Di tengah malam di gilir hujan yang deras Ali sangat panik karena kejadian siang tadi Istri Ali menunjukkan dari mana uang yang dibawa ini Ali menyuruh istri dan anaknya itu pergi dan menyiapkan pesawat untuk pulang kampung Ali juga berharap pada istrinya agar bisa mengerti keadaan Ali sekarang Di tempat lain, Ji Ho menemui temannya yang di pesatu kemarin bermain judi bersamanya Ia berusaha meminjamkan uang sebesar 3 juta won untuk membayar perawatan ibunya sendiri Tapi sayangnya temannya ini tak bisa membantu Saat percakapan belum terakhir Istri temannya ini menyuruh suaminya itu untuk masuk dengan sinis Akhirnya Ji Ho hanya bisa meratapi nasibnya Sangat sulit di depan mili market dengan beberapa botol soju Tiba-tiba saja datanglah kakek peserta nomor satu kemarin Ia mengobrol dengan baik-baik kakek itu Bahkan dengan sopan menuangkan soju untuk si kakek Si kakek bilang kalau si kakek akan ikut kembali ke permainan digital itu Lalu akhirnya kakek itu beralasan menurutnya hidupnya sudah tak lama lagi Ia juga tak mau jika menunggu hari kematiannya Dan siapa tahu ia bisa menang di permainan sana Ia juga bilang kalau dikatakan orang-orang di sana benar Bahwa kehidupan di sini lebih menyiksa Di lain tempat Bang Jaka sedang berbicara dengan bawahannya Ternyata Bang Jaka ini adalah salah satu pemimpin geng Rekanya itu bertanya kemana saja bahwa beberapa hari belakangan ini Karena hujan mereka akhirnya berteduh di mobil untuk membicarakannya Setelah bawahannya ini tahu kemana Bang Jaka pergi Ia tampak tak percaya dengan menganggap itu semua dusta Awalnya Bang Jaka memerintahkan bawahannya ini Untuk mengumpulkan anggota sebanyak mungkin menyiapkan persenjataan Tujuannya untuk merampok uang dengan jumlah miliaran won Di dalam game itu si bawahannya ini tiba-tiba jadi tengil Ia tahu bahwa Bang Jaka kalah bermain judi Filipina dan memiliki banyak hutang Ia juga bilang bahwa orang-orang itu sedang mencari Bang Jaka Untuk menggil mata, jantung, beserta organ lainnya Untuk mengganti membayar hutang-hutangnya itu Dan benar saja para penagi itu pun datang bergerombol Bawahannya yang hendak pergi langsung ditusuk oleh Jaka Ia pun lari dari kejaran para penagi itu dan melempat ke dalam air Ji Hoon terus menurut meminjamkan uang kepada orang yang ia kenal Termasuk mantan istrinya sendiri Ia meminjamkan ke mantannya itu sebesar 2 juta won Tapi mantan istrinya ini bilang bahwa ia juga hidup pas-pasan Dan tidak bisa membantunya Ji Hoon meminta mantannya itu untuk pinjam saja ke suaminya Karena tidak tahu malu, mantannya itu marah besar kepadanya Lalu suami sang mantan beserta anaknya pun datang Ji Hoon langsung pergi meninggalkan mereka semua Dan berpamitan kepada satu-satunya anaknya Ia pergi dari tempat itu di tengah darasnya hujan Tiba-tiba si suami mantan pun menghampirinya Dari hasil perdebatannya bersama istrinya Suami baru itu memberikan uang yang Ji Hoon butuhkan Awalnya Ji Hoon menerima dan berterima kasih Tapi ia memberinya dengan ikhlas tanpa harus dibayar Asalkan Ji Hoon tak boleh mengganggu Atau bertemu dengan anak dan mantan istrinya lagi Ji Hoon memukulnya saat ia sedang berbicara Ia pun melemparkan semua uang itu kepada suami mantan istrinya Tadi seakan-sangka ternyata sedari tadi anaknya melihatnya Terlihat ratu wajah yang sangat sedih darinya Karena keluarganya mengalami broken home Detektif yang mencari kakaknya yang hilang itu pun mengunjungi Ji Hoon Ia bertemu saat Ji Hoon buatnya tidak baik Jung Hoon bertanya soal kartu dan laporan yang Ji Hoon berikan pada petugas polisi Ia datang kemari ingin tahu selebuluk apa saja dari semua ini Karena kakak dari Jung Hoon masih belum ditemukan Dan ia menemukan kartu nama yang sama dengan yang dimiliki oleh Ji Hoon Karena Ji Hoon yang sedang tidak baik-baik saja Ia pun tidak bisa membantu Jung Hoon saat ini dan masuk ke dalam rumahnya Saat anda membuka pintu rumahnya Ia pun mendapatkan kartu permainan itu lagi Dan alhasil Ji Hoon akhirnya memutuskan untuk ikut kembali permainan itu Dan menunggu jemputan dari staff yang akan datang Begitu juga dengan Sang Hoon yang ikut kembali karena masalah hidupnya rusak berantakan Banjaka yang juga ikut karena hutang ke orang Filipina yang numpuk Saebok yang kembali ikut Si kakek yang sudah pasrah dengan hidupnya Dan juga ahli yang hidupnya juga kesusahan Dan menimbulkan banyak masalah Akhirnya mereka pun masuk ke dalam mobil yang menjemput mereka Seperti biasa mereka diberi gas agar tidak tidur paksa Terkecuali Saebok yang sepertinya belajar di kesalahan dan tidak menghilang gas itu Sehingga ia tidak tertidur Begitu juga dengan Jung Wo Dekati ke polisian dengan mobilnya Ia mengikuti mobil para pemain itu Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Dan sukat game part 2 pun selesai Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik Yaitu belajarlah sebisa mungkin Kalau gagal menyerah saja Toh kalau bisa menyerah kenapa harus bangkit Ayo menyerah saja jangan semangat So terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!